Seekor harimau Sumatera muncul saat pekerja perusahaan berkebunan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melakukan pembukaan lahan. Satwa liar tersebut seperti sedang mencegah para pekerja untuk menembang pohon di hutan tersebut. Video kemunculan harimau Sumatera itu beredar luas di media sosial. Diperkirakan, video direkam sendiri oleh pekerja yang mengoperasikan alat berat tersebut. Dilihat dari detik.com pada Selasa 18 Januari 2022, ada dua video yang beredar. Video pertama diambil dari sisi alat berat yang pertama, harimau pendiri di tanah bekas hutan yang penuh jejak alat berat. Sesekali ia berjalan, puas berjalan, harimau itu kemudian tiduran sambil memperhatikan gerak para pekerja. Sedangkan di video kedua, terlihat harimau sedang berusaha mencegah pepohonan di tarik eskavator. Kepala BKSDA Sumatera Barat, Ardi Andono, membenarkan kemunculan video tersebut. Ia menyebut, pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi. Betul sekali, itu harimau Sumatera yang keluar dari habitatnya dan merasa terganggu oleh kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh dua ekskavator. Kata Ardi, saat dimintai konfirmasi dari detik.com. Kemunculan harimau Sumatera di lokasi sebut bukanlah yang pertama kali. Pada Juli 2021, sekor harimau Sumatera juga terkamp video muncul di area perkebunan kelapa sawit milik sebuah perusahaan di Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Satwa terlihat mengikuti kendaraan yang digunakan pekerja dari arah belakang sebelum menghilang dalam semak-semak kebun kelapa sawit. Saat ini, tim BKSDA Sumber sudah ke lokasi di Pasaman Barat untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu dan mencari titik terang apakah yang terjadi di lokasi tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu video kali ini, selamat setari.